Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu hayran. Wa mentabi'ahum bi'isanin ila yaumil qiyamah amma ba'anduh. Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah khususnya para pecinta wisata kuliner halal nyos. Berjumpa kembali kali ini bersama saya. Dalam acara wisata kuliner masih seperti biasa tapi kali ini memang tidak biasa alias berbeda ya. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat berstah salam. Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan wisata kuliner dari rumah ya. Karena ini sedang musim lockdown jadi kita kulinernya dari rumah. Kuliner apakah sahabat bas yang akan kita nikmati di pagi hari ini? Nah, yang pertama kita akan menikmati kuliner yaitu hidangan sarapan kurma. Nah, yang kedua sambil ngopi. Ada dua kopi yang akan saya bikin di pagi hari ini ya. Yang pertama adalah kopi arabica ya. Ya, ini adalah single origin. Ya, jadi arabica murni dari pegunungan di Temanggung. Dan yang kedua adalah kopi robusta natural ya. Orang bilang namanya corona. Kopi robusta natural ya. Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah. Untuk memeriahkan acara kuliner di pagi hari ini, Saya akan masak pisang goreng. Buat Anda semua. Ya, buahkan buat Anda. Buat saya ya. Nah, sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Anda pernah masak pisang goreng. Ya, kalau mau bikin pisang goreng crispy. Yang pertama adalah kita membuat adonan tepung yang untuk sebagai buntal pisangnya. Nah, yang kedua, siapkan senjata Anda. Sering! Nah, ini adalah senjata yang akan digunakan untuk mengiris pisang. Siapkan pisang yang sudah agak matang ya. Yang matang apaan boleh. Kemudian pisang ini diiris-iris. Biasanya di, sukanya orang miring mirisnya ya. Nah, setelah pisang diiris-iris, Masukkan saja pisang ke dalam adonan tepung. Nah, setelah itu, Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah. Pisang yang sudah, Ini ya, Dengan adonan tepung ini, Taruh di, Tepung yang masih kering. Guna diberi tambahan tepung yang masih kering. Biar nanti ada krispinya. Ya, Sebenarnya sih, Tidak terlalu sulit. Tapi, Kita kadang, Kurang, Sabar membuatnya ya. Nah, Biarkan sebentar, Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada daunnya juga ya. Kita nambah selera. Nah, Laki. Karena kita tahu ya, Yang sudah nungguin, Sudah banyak. Ya, Ada asma, Ada zen, Ya. Ya, Ada asma duduknya di sana saja. Kalau, Satu belum cukup, Kita tambahin satu lagi. Ya, Biasanya orang suka nyang gorengnya. Tipis semiring, ya. Yang penting sudah cuci tangan ya, Sahabat bas, ya. Nah, Kita ulet-ulet lagi, ya. Membuat pisang krispi itu sebenarnya mudah. Tidak hanya ibu-ibu, Bapak-bapak pun bisa. Anak-anak juga bahkan bisa. Akan tetapi memang dibutuhkan, Yang namanya asabru, Asabru, ya. Sabar. Nah, Kenapa harus sabar? Ya, Tujuannya biar kita mendapatkan pisang goreng krispi yang enak dan super nyos. Nah, Nah, Ini nanti yang akan kita goreng. Biar sekarang bertabur dengan bumbu terlebih dahulu. Nah, Ini sahabat basah yang tadi basah setelah di, Menai tepung yang masih kering, Kan tepungnya akan meresap ke dalam untuk dibikin krispi, ya. Sahabat bas, ya. Ya, Sahabatnya sekalian, Rahimani wa rahimakumullah, Setelah pisangnya sudah, Apa namanya, Bercampur dengan tepung, Kita siapkan penggorengannya. Nah, Kita nyalakan kompornya, Tunggu sampai air, Minyaknya panas, Bukan air, ya. Minyak ini, ya. Ini kompornya agak berbet-berbet, ya, guys. Karena, Ini adalah kompor zaman Belanda, Kata Bang Toyop, ya. Kita bisa ngecek apakah minyaknya sudah mateng atau belum, Dengan cara memasukkan secuil. Secuil. Tepung ke dalamnya. Oh, ini tandanya minyaknya belum matang. Kalau minyaknya sudah matang, Ini akan, Ngerumpul-ngerempul, Dan naik, ya. Ngerumpul-ngerempul itu apa, gitu, ya. Baik. Sahabatnya sekalian, Rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini persiapan untuk menyemplungkan, ya. Nah, ini salah satu tutorial Menggoreng pisang. Ini adonnya saya Tumpuk kembali, ya. Biar crispy-nya berbetul crispy. Ya. Ya, para penonton bisa mundur sedikit, ya. Biar nanti tidak kecipratan minyak. Ya. Ini sudah kelihatan, ya. Matangnya sudah kelihatan, ya. Dan ini adik kegiatan seperti ini Bisa menjadi salah satu tips Bagi kita untuk mengusir kebusanan Selama kita stay at home, ya. Tinggal di rumah, ya. Bisa sambil ngomong anak, Dan bisa juga sambil nguliner. Ini sekarang sudah matang, nih. Nah, kita masukkan Pisangnya cukup dengan tangan saja. Bagi Anda yang punya capit di rumah, ya. Pakai capit. Tapi bagi Anda yang Seadanya alatnya, Seperti yang sekarang terjadi, Ini, ya. Seadanya saja. Jadi, nggak usah pakai Alat yang modern-modern. Nggak usah. Yang ada saja, ya. Jangan nyari yang tidak ada. Susah. Tidak ada dicari, ya. Yang ada saja dimanfaatkan, ya. Nah, dan mudah-mudahan ini Pisang crispy-nya bisa jadi sempurna. Sempurna itu betul-betul Ngerispi, begitu, ya. Kalaupun nggak ngerispi sempurna, Yang penting matang Dimakan bersama Anak dan keluarga. Yang penting Anda happy di rumah. Nah, selama menghadapi Lockdown-lockdown, ya. Ini, sudah mulai Masak, ya. Udik sangat bagus di bawah. Nah, seperti Anda lihat, guys, ya. Anak-anak sudah menunggu Pisang gorengnya matang, ya. Artinya, goreng pisang seperti ini Menjadi aktivitas Anda Untuk menghibur diri Dan membahagiakan keluarga. Tidak perlu kemana-mana, ya. Tepungnya bisa beli di Basmat, ya. Anda hanya dengan Ngontak 0815 72 11 15 72 Atau 0815 72 11 15 72 Maka, bahan-bahan ini Pisang, tepung, kopi, kurma, air minum Akan diantar oleh Basmat ke rumah Anda. Jadi, seperti slogan Basmat Anda di rumah saja Biar kami yang mengantar kebutuhan Anda. Nah, dan dengan belanja di Basmat Anda juga termasuk berperan Ya, dalam mendukung Da'wah Islam Karena keuntungan Basmat digunakan untuk Membiayai operasional da'wah Nah, sahabat bas, ya. Ini sebenarnya acara utamanya adalah kuliner Tapi juga promo produk-produk yang tersedia di Basmat Nah, bagi Anda yang menyukai kebersihan Ya, sambil masak, sambil diresihi, gitu. Biar bersih. Nah, Nah, kira-kira ini Pisang goreng ini akan mateng dalam waktu kurang lebih, ya. Sekitar 3 menit sampai 5 menit, ya. Tidak usah terlalu lama. Kalau terlalu lama, bukannya mateng, nanti, ya. Tapi gosong. Apalagi ini kompornya, Masya Allah, ya. Kompor yang betul-betul Geninya, geninya. Apinya, bukan geninya. Geninya cukup besar. Nah, ini, sahabat bas, ya. Tidak terasa dengan berjalannya waktu Pisang ini sudah mulai menguning, ya. Yang menguning tepungnya, guys. Bukan pisangnya. Wah, ternyata Saya juga pintar masak, ini, ya. Walaupun rasanya, ya, mboh, ya. Mudah-mudahan saja enak, ya, guys, ya. Namanya juga menghiburkan Nah, gitu, ya. Nah, ini, seperti yang Anda lihat, ya, guys. Boleh mendekat, ini. Pisangnya sudah mulai matang, ya. Bagi Anda yang di rumahnya, alatnya itu sederhana. Apa adanya, ya. Tidak mengada-ada, ya. Tidak perlu pakai alat yang canggih-canggih. Cukup pakai kompor biasa. Nah, kompor biasa. Kalau sudah matang, ini, Pakai alat untuk meniriskannya juga. Alat yang biasa, ini. Tidak alat modern. Seperti yang di TV-TV itu. Wah, ini. Ini pokoknya. Seanaknya alat. Nah, yang penting Anda bisa menghibur diri. Selama lockdown. Dan Anda bisa membahagiakan keluarga. Anak istri. Goreng ke gedang. Nah, ini kompornya mulai membesar. Kita kecilin, ya. Nah. Wah, ini rada gawat, ya, guys, ya. Ini ketok bianget. Ini jarang masak, ini, ya. Agak grogi-grogi. Apa sih? Ini yang sudah crispy ini, ditunggu sebentar, ya. Ditunggu, ditiriskan. Ini adalah penontonnya, ya. Yang siap untuk menikmati the pisang goreng alias pisgore, ya. Wah, ini sampai, ya, namanya. Ini bapak-bapak itu kalau masa itu kadang takut. Jadi, tetap anggung melumpat. Wah, Masya Allah, ya. Baik, selamat menikmati sekalian. Rahimannya warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pisang krisminya sudah matang. Wah, cepat banget. Langsung sudah disakmi, nih. Tapi goreng diwi, loh. Enggak beli, nih, ya. Kita sekarang nyalakan kompor untuk memasak air. Gunanya adalah untuk membuat kopi, ya. Ya. Jadi, memang memasak itu kegiatan yang menantang, ya. Kenapa menantang? Karena kita juga harus waspada. Hati-hati kecipratan minyak, nah. Kadang pisang bisa loncat dari wajan, nah. Ya, memang kita harus berlatih memasak, ya. Bapak-bapak yang ada di rumah, biar happy, ya. Nah, baik. Sahabatnya, surahimani warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kita akan membuat kopi, ya. Dan ini adalah cara membuat kopi yang orang-orang secara umum dilakukan. Yaitu, membuat kopi tubruk, ya. Kenapa pakainya kopi tubruk? Enggak kopi yang pakai alat modern. Ya, ini yang bisa dicontoh Anda di rumah. Nah, pertama, kalau air sudah mendidih, ya. Di, matikan kompornya. Tunggu sebentar. Biar airnya tidak terlalu panas. Sekarang untuk membuat kopi, biar rasanya itu terasa. Nah, itu jangan suhunya di atas 100. Tapi, antara 80-an. Yang kedua, karena ini panas, ya. Pakailah pelapis. Nah, di sini pelapisnya pakai yang ada. Biar enggak usah ngambil ke belakang. Ya. Yang kedua, guys. Nah, yang pertama ini adalah, saya akan membuat kopi yang dijual di Basmat. Dan jika Anda ingin, akan diantar ke rumah Anda. Namanya adalah kopi Arabica. Nah, kopi Arabica asli made in temanggung. Cukup satu sendok saja. Ya. Ya, satu sendok. Nah, yang kedua adalah kopi Robusta Natural. Ya. Orang kadang memplesetkannya dengan Corona. Kopi Robusta Natural. Cukup satu sendok saja, ya. Ya, memang Robusta dan Arabica itu aromanya berbeda, ya. Karena memang jenis kopinya berbeda. Yang kedua, ya, silakan mendekat, guys. Untuk membuat kopi, ya. Cukup dengan dituang dengan air yang sudah matang, yang sudah panas, ya. Dan ini untuk membuat kopi, kita adalah kopi yang natural. Jadi, tidak pakai gula atau no sugar, ya. Untuk menjaga kesehatan kita. Karena yang di kopi itu bisa membangkitkan semangat, membantu, apa namanya, kita menjadi gemberikah, gitu. Nah, untuk menjaga kesehatan, tidak usah pakai gula. Dan rasa kopinya lebih terasa. Nah, cukup dengan dituang saja. Tuang saja, ya. Nah, Alhamdulillah. Tidak perlu diaduk, guys. Ini khasnya kopi Robusta, ya. Nah, seolah-olah di atasnya adalah mengandung karamel, ya. Seolah-olah di atasnya ada karamelnya. Seperti, ya, karamel, ya. Coklat, ya. Ya, ini seperti ditaburi coklat. Ini memang khasnya kopi Robusta. Nah, yang kedua adalah kopi Arabica. Sama caranya. Cukup dituang dengan air. Nah, tambah dikit. Ya. Nah. Ini, apa jenengi, ceretnya ditaruh di tempat semula. Biar tidak kesampar. Nah, jadi di sini, kita membuat kopinya, tidak perlu diaduk-aduk. Ini saja. Ditunggu sampai ampasnya mengendap. Nanti akan terasa kopinya. Ya, kita hidangkan di meja. Hidangan. Nah. Ini kopi Arabica. Kenapa kok tidak pakai gula? Karena sudah pakai kurma. Nanti cara minumnya adalah pakai kurma. Nih. Ini kurma ini bisa dibeli di Basmat. Cara ordernya, tinggal telpon di 081572 111572. Yang kedua, kurma akan diantar ke rumah Anda dengan harga yang sangat terjangkau. Free ongkir. Nah. Nah. Yang kedua, kopi Robusta. Nah. Ini sekali bikin kopi, dua. Karena kalau minumnya kan bareng-bareng sama teman-teman. Nah. Nih. Disunai kegeden. Nah. Untuk menyemangati kita minum kopi. Tadi kan saya sudah menggoreng. Nih. Pisang crispy. Nah. Saatnya kita ngopi ya. Nah. Ngopi bersama anak-anak ya. Tapi anak-anak tidak. Biasanya tidak senang kopi. Tapi anak-anak senang kalau pisang goreng. Ya. Kita coba dulu pisang gorengnya mas Ahmad ya. Sebelum makan jangan lupa baca. Baca bismillah. Ayo dia asma. Nah. Di izin. Nah. Nah. Dimakan dengan tangan kanan dan baca bismillah. Nah. Kan enak toh guys. Para pecinta kulinar. Ya. Pisang kulinar nyos. Ya. Ngopi. Pakai kurma. Ya. Ini ditunggu dulu. Kopinya mengendap ya. Ditunggu ampasnya mengendap. Biar kopinya terasa. Kenapa ditunggu mengendap? Karena kita tidak pakai alat. Yang untuk menyaring. Atau kita sering nyosnya dengan. Kita tidak pakai tripnya itu. Tidak pakai. Untuk menyaring kopi. Baik sahabat nyos. Para penggemar wisata kulinar halal nyos. Rahimahni warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang harus selalu bersemangat. Ya. Bersemangat. Walaupun tinggal di rumah. Gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika Anda membutuhkan. Ya. Suplai sembako. Anda cukup telpon ke basmat. Barang akan diantar sampai rumah. Insya Allah. Ya. Ini. Cuma kan. Cuma. Ya. Makan dengan tangan kanan ya. Bismillah. Bismillah. Ya. Nah. Sahabat kuliner halal nyos. Kita akan review sekarang. Kopi Robusta. Ya. Kopi Robusta natural. Ya. Nah. Ini. Sahabat. Basrahimani warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kopi Robusta yang sudah mengendap. Jadi karamelnya turun ya. Karamelnya turun. Nah. Kita coba dulu. Bismillah. Masya Allah. Kopi Robusta itu rasanya cenderung arahnya adalah gurih ya. Gurih kemudian ada manis-manisnya sedikit. Kemudian kalau painnya tetap dominan. Tapi di dalam dibalik painnya kopi itu ada sebuah kenikmatan ya. Nah. Kalau orang yang ingin lebih manis ya. Anda bisa menikmati kopi dengan cara kurma. Nah. Kurmanya dimakan. Bismillah. Hmm. Kemudian. Kopinya diminum. Masya Allah. Mantap. Nikmat. Ya. Robustanya menjadi kombin. Ya. Gabungan. Indonesia Arab. Ya. Kopinya Robusta. Ya. Ini sudah mulai ini ya. Cernih. Arinya. Artinya. Ambasnya sudah turun. Tapi hitamnya tetap. Namanya juga kopi. Rasanya. Masya Allah. Gurihnya Robusta. Memang dominan. Mantap. Sahabat Nyos. Anda bisa. Ya. Nikmati kopi Robusta di rumah Anda. Dengan pesan di basmat. Ya. Basmat. Sekali lagi. Basmat. Baik. Anda pasti menunggu. Bagaimana rasanya Arabica. Kalau Arabica itu. Rasanya. Kita coba dulu ya. Nah ini lebih kental. Arabicanya lebih kental. Nah ini sedang perjalanan turun. Sahabat Basya. Jadi ini butiran-butirannya sedang perjalanan turun. Belum selesai ini yang Arabica ini. Ya. Karena Arabica ini bebannya masih lebih ringan. Jadi turunnya agak lama. Ini masih proses penurunan sahabat ya. Nah. Tapi tidak apa-apa kita coba ya. Ini ya. Bisa dibedakan ini. Hitamnya. Robusta adalah lebih hitam. Ya. Arabica. Lebih agak arahnya adalah ke coklat. Karena memang belum turun atasnya. Kita coba dulu. Bismillah. Hmm. Kalau Arabica itu. Memang khas banget. Ada kecut-kecutnya sedikit. Kemudian aroma. Daun kopinya itu seolah-olah. Masih ini. Masih. Masih ke bawah sampai kopinya. Walaupun daunnya tidak kemasa. Tapi masih ke bawah ya. Jadi. Kalau dulu kecil sering mupas ini ya. Mupas kulit. Pohon kopi itu ya. Itu. Aromanya masih kayak. Kambiumnya kopi itu masih. Ke bawah. Kalau berganti. Kecut-kecut manis. Bismillah. Hmm. Ya. Kecut manis. Gurih. Campur-campur. Jadi satu guys. Ya. Enak banget. Nah. Kopi Arah Bika ini juga Anda bisa beli di Basmat. Cukup telepon. Barang akan diantar ke rumah Anda. Free ongkir insya Allah. Nah. Lebih nikmat lagi. Ketika kopi kita nikmati dengan kurma. Kurmanya juga bisa beli di Basmat. Bismillah. Hmm. Kurmanya dimakan. Kopinya diminum. Masya Allah. Enak teman. Mantap. Ini benar-benar kopi yang nos. Nah. Sekarang sudah turun. Arah Bika lebih cernih. Masya Allah. Mantap saudara. Mantap. Maka bagi Anda yang ingin stay at home dengan happy ya. Bersama keluarga. Menikmati kopi di pagi hari, di sore hari. Anda bisa kontak langsung di Basmat. 081572 111572 Insya Allah. Kopi dan juga kurma akan diantar ke rumah Anda. Baik sahabat-sahabat sekalian. Rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya para pecinta wisata kuliner halal. Nyos. Mudah-mudahan acara kali ini. Menghibur bagi Anda. Dan juga menjadi inspirasi bagi Anda. Untuk bisa stay at home. Di rumah. Tapi dengan senang, bahagia. Bersama orang-orang yang Anda cinta. Sekian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu ala ilaha ila angta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.